salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam satu hati ya teman-teman kembali lagi di channel topo arti yang belum subscribe subscribe like comment dan share ya teman-teman agar channel ini makin berkembang lagi oke kali ini saya akan membahas all new scoopy 2021 tipe prestis warna black gold yaitu warna black glossy hitam glossy sama talang gold ya teman-teman oke sebelum kita lanjut kita intro dulu ya teman-teman oke teman-teman kembali lagi di channel saya pula TSH oke teman-teman ya sebelum kita melanjutkan ke videonya tetap teman-teman jaga kesehatan ya teman-teman jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan oke teman-teman nah kali ini kita akan membahas all new scoopy 2021 tipe prestis warna black glossy berpadon warna hitam glossy sama coklat dan pelek warna gold oke teman-teman nih tapi ini yang tipe full aksesoris ya teman-tipe prestis yang full full aksesoris nah oke kita lanjut langsung aja ya teman-teman nah kita ke bagian cover speedometernya nah ini perpadon warna krum ini aksesorisnya krum terus hitam dog dan ada stripping hondanya nah kita lihat kita pindah ke bagian firing nah untuk firingnya ini headlintnya udah LED proyektor nah lampunya bisa diatur juga ini ada lingkaran lingkaran cincinnya ini bentuk oval ini warnanya krum juga ini ada tulisan scoopy nya nah terus kampusnya udah memisah beda dengan tipe sebelumnya 2020 nah tapi ini sekarang udah memisah tipe scene-nya ini desainnya kayak gini ya teman-teman unik bunyi-unyi ya teman-teman nah kayak banana terus belah kiri yang sebelah kanan ini sama juga ini desainnya kayak banana terus ada kayak kristalnya ya teman-teman ini keren banget ini perubah terus firingnya nih warna hitam glossy terus ini ada duduk duduk dudukkan plat untuk spark bornya ini spark bornya keren pokoknya terus untuk kita pindah ke bagian kaki-kaki ya teman-teman untuk kaki-kaki ini untuk tipe suspensinya ini teleskopik ya teman-teman nah untuk tipe pengerema depan itu cakam hidrolik dengan piston tunggal yang menu yang menggunakan kaliver dari mesin ya teman-teman nih terus perpaduan warnanya ini peleknya warna ini ya teman-teman keren warna gold nah untuk suspensinya ini warna silver peleknya warna gold desainnya yang terbaru juga ini ada lima palang ada celahnya juga nah untuk ukuran bunnya 100x90 ring 12 ini udah dubles jadi aman teman-teman oke kita pindah ke bagian sini ini ada stripping prestisnya nah polos nggak ada lagi nih stripping selain ini ini sampai ke belakang bodi belakangnya polos hitam polos nah teman-teman kita pindah ke bagian sini ya teman-teman untuk desain sini ada angin-angin ya tiga lubang aning-angin nah terus ini tentu teplornya ini warna coklat ini ada aksesoris pijakan kakinya ini warnanya krum sama karet bahannya karet sama ini ada besinya juga kayak stylish ya Tano nah tuh bodi bagian bawah cok ini warna hitam dok nah sini ada tempat akinya juga terus ini kita pindah nah ini untuk pijakan kaki pembelit yang belakang ini keren habis pokoknya ini bikin keren saya yang bikin nggak bisa kepayang nih kerennya banget soalnya bisa kita lihat dari samping ini wah clean tapi ya teman-teman pokoknya unik tapi terus ini bagian cover sini cover kipas mesin ini ada asesorisnya juga warna krum ada tulisan angin juga terus kita lihat ke bagian kenal pot ini desain kenal potnya keren warna silver terus tuh ban belakang nih ukurannya 110x90 ring 12 ini velenya yang terbaru udah lima palang warna perpaduan warna gold keren kita lihat wah keren banget pokoknya terus kita pindah ke bagian sini ya teman-teman ini ada emblem sepuktinya warnanya warna gold ini warna gold keren ini hurufnya capital semua ini kita pindah ke bagian boli tengah ya teman-teman tombol ceng pengendara nah ini untuk stand bagian kiri ini ada tombol mid-high dan mid-low ada tombol platzone ada tombol sen kanan sen kiri terus ada handle rem belakang warnanya perpaduan warna warna hitam dok ini warna ada farting lock nya juga ini desain yang terbaru agak bisa lagi nah itu stand bagian kanan ini ada tombol yss tombol yss ini di link stop system kalau kayak gini aktif ya ini aktif ini fungsinya untuk menggunakan dan bakar ketika lampu merah di lampu merah mati otomatis selama tiga detik gak usah khawatir tinggal tarik nah untuk desain handle depannya warna hitam dok juga master remnya warna hitam dok terus kita ke bagian speedometer nah ini speedometernya desainnya ada aksesorisnya ini yang terbaru ya teman-teman yang ada lampu silver biru merah sini terus ini terpadu dengan analog dan digital disini ada tombol pengaturan juga disini informasinya lengkap ada jam ada head trip bbn ada kilometer per meter pokoknya lain-lain pokoknya lengkap dan untuk disini ada logo hondalnya juga terus kita pindah ke bagian bodi tengah ini ini perpaduan warna hitam dok ya teman-teman disini ada kompartemen ini kompartemen disini cukup dalam juga terus ini ada fast chargernya juga power charger ini 5 volt koma 21 ampere nah disini ada remote nya ya teman-teman ini yang tipe Prestige ini yang pakai smart key system ini ada dua remote nah kita tutup ya teman-teman kita pindah ke bagian sini ini ada pengait belanja nya sini ini cukup fungsional banget ada lock nya juga nah kompartemen sebelah kanan ini cukup luas juga cukup dalam terus ini tipe Prestige yang pakai smart key system bayangkan teman-teman harganya terjangkau murah banget jadi sistemnya sudah canggih banget murah banget pokoknya bayangkan lah ini scooter metik yang harganya terjangkau sudah pakai smart key system nah untuk desain remote nya ini ini kayak lagi ini ya teman-teman ada logo Honda nya disini ada tombol alarm anti-maling terus ada disini juga unswered big juga disini untuk mengaktifkan semakinya disini juga jadi tekan lama nah ini kalau mengaktifkan sampai lampunya warna hijau terus tekan ini tekan tombol start point langsung baru bisa dihidupkan tapi ini belum dipasang aki jadi belum bisa hidup ya teman-teman nah kita pindah ke bagian ini ya teman-teman cok untuk coknya ini yang pola sesuai ada dua jadi ini dapat dua ya teman-teman kalau asalnya itu warna coklat tapi ini ada dua di sini lihat ke או ingin sistem teman-temen kita kurang mungkin nih ikan2 ini keren banget nggak eahlah kita pengennya ke bagian sini nah untuk body samping sebelah kiri nah ini polos yang di stand惜ו versi terus ini ada tuh emblem skupinya buruk kapital semua keren warna gold kemasan terus untuk behel nya warna silver untuk kaki-kaki belakang ini untuk tipe suspensi belakang swing arm dengan sok tunggal nah untuk pengen belakang masih teromol ya teman-teman Nah untuk desain CPT nya ini sudah enggak pakai kickstarter karena sudah pakai smart case system jadi sudah pakai kickstarter memperpadu warna hitam sama warna silver desain filter udara nya ini mengotak sama kayak tipe jenis mudahnya di tulisan ISP keren banget untuk mesinnya 110 cc PGM F1 yang mampu menghasilkan daya 6,6 kilowatt atau 9 PS dengan tupsi 9,3 Newton meter dengan pendingin udara ya teman-teman oke teman-teman kita pindah ke bagian stop line sebelah belakang ya teman-teman ini lampu sen-nya desain lampu sen-nya ini keren udah memisat beda sama sebelumnya sen kanan dan sen giri ini keren banget untuk stop line-nya dan lampu kotanya ini ini masih lampu balam ya teman-teman disini unik bulet klasiknya enak banget terus ini ada stripping honda nya juga nah kita pindah ke bagian sparkboard belakang ini bagian sparkboard belakang ini ada tambahan desain terbarunya ini fitur lampu terbarunya ada lampu plat nomor terus mata kucing sini ada dudukan platnya juga oke teman-teman mungkin itu aja dan saya sampaikan apabila video ini bermanfaat buat teman-teman apabila teman-teman ingin membeli produk honda khususnya all-new sukubi 2021 tipe prestis warna hitam glossy dengan peleng gold nah ini sebagai referensi teman-teman apabila teman-teman ingin membeli produk honda khususnya skupi 2021 semoga video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe ya teman-teman yang belum subscribe yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar mengalir Allah SWT walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati